Cuaca buruk mengakibatkan kerusakan pada jalan raya maupun jalan pedesaan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Untuk memperbaiki jalan, warga desa Gembong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purubalingga, melakukan kerja bakti menambal dan memperbaiki jalan yang rusak. Puluhan warga desa Gembong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purubalingga, bersama sejumlah anggota organisasi masyarakat Lentera Jiwanusantara dari Ranting Desa Gembong dan DPC Kecamatan Bojongsari, melakukan kerja bakti memperbaiki jalan raya desa setempat yang rusak dan berlubang akibat seringnya dikuyur hujan. Penambalan dan perbaikan jalan dilakukan dengan menggunakan adukan semen dan pasir. Secara bergotong royong, mereka melakukan penambalan jalan mulai dari mengaduk semen hingga penambalan jalan yang rusak dan berlubang. Pengurus Lentera Jiwanusantara, DPC Kecamatan Bojongsari, Arief Hidayat, mengungkapkan adanya jalan yang rusak merasa terpanggil untuk memperbaiki jalan di desa Gembong, sehingga dilakukan gotong royong bersama warga untuk memperbaiki jalan yang rusak sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Kami dari Lentera Jiwanusantara, Dewan Pengurus Kecamatan Bojongsari, merasa terpanggil untuk membantu perbaikan jalan di desa Gembong yang kondisinya memang sudah pada berlubang. Kami dari Lentera Jiwanusantara turut terpanggil untuk membantu kerja bakti dalam rangka menambal jalan asfal ataupun jalan protokol. Sementara itu, Kepala Desa Gembong mengaku sangat terbantu adanya kerja bakti warga bersama anggota Ormas Lentera Jiwanusantara memperbaiki jalan desa yang rusak dan bolong-bolong akibat curah hujan tinggi. Melalui kegiatan ini, selain dapat memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan, dan juga diharapkan dapat memukuk rasa gotong royong masyarakat di desanya. Jangan sampai yang namanya gotong royong itu hilang lah. Nah, saat ini memang kelihatannya gotong royong itu sangat-sangat berkurang. Kepedulian dari masyarakat sendiri kurang. Makanya kita wujudkan dengan adanya kegiatan seperti ini untuk masyarakat ke depan bisa bekerjasama berbareng-bareng membantu pemerintah desa, membantu seluruh pemerintah, pemerintah pusat, bahkan kabupaten untuk selalu gotong royong. Adanya kegiatan kerja bakti ini diharapkan ke depan dapat memupuk rasa gotong royong dan bisa bekerjasama membantu pemerintah desa, kabupaten, bahkan pemerintah pusat. Selain itu, dengan tumbuhnya rasa gotong royong, nantinya akan menumbuhkan rasa kepedulian kepada masyarakat lainnya untuk bisa saling membantu. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!